selamat menikmati ketahanan terhadap cendawan atau jamur ternyata untuk melon ini kurang juga ya kurang tahan terhadap serangan jamur seperti ini banyak juga yang kena jamur ya untuk daunnya oke untuk buahnya seperti ini dan yang itu juga ya oke sahabat tani hari ini admin akan melakukan pemupukan supaya buah melon ini nantinya rasanya manis kita akan pupuk dengan pupuk kalsium sahabat tani ya oke sahabat tani untuk sebelum-sebelumnya untuk minggu-minggu yang lalu ya admin menggunakan pupuk ini KNO3 putih real ya kita menggunakan KNO3 cuma memang untuk pemupukan minggu-minggu kemarin kita tidak shoting ya kita tidak liput dan di pertengahan antara pemupukan KNO3 putih kita juga kocor dengan kalsium ya dan untuk KNO3 putihnya kita mix dengan NPK grower sahabat tani ya dan juga dengan pupuk organik itu untuk informasi pemupukan minggu-minggu yang lalu sahabat tani ya setelah melun ini berpuah nah sahabat tani hari ini kita akan melakukan pemupukan tapi kita hanya memaniskan buah saja jadi untuk KNO-nya kita tidak gunakan lagi kita hanya menggunakan ini pupuk kalsium dan juga pupuk organik cair nah pupuk organik cairnya ini bionuklir ya ini dari kohe kelelawar sahabat tani ya oke sahabat tani ada pun untuk pupuknya nanti ini kan cuma sedikit ya tanaman melonnya nanti kita akan kocorkan pada tanaman cabai juga sahabat tani ya untuk sisanya nah mungkin ada sahabat tani yang pengen tahu untuk tanaman cabainya seperti ini sekarang ya seperti ini tanaman cabai dari cabai rawit lokal varietas 22 sahabat tani ya untuk perkembangan terkinya seperti ini sahabat tani nah pemupukan kalsium ini juga cocok untuk tanaman cabai ya mencegah kerontokan karena ini ternyata yang di bawahnya ini banyak yang rontok sahabat tani ya nah ini banyak yang rontok seperti ini jadi kita akan pupuk menggunakan pupuk kalsium supaya bunga-bunga yang ini tidak rontok sahabat tani ya oke sahabat tani kita langsung saja ke proses pemupukannya ya untuk yang pertama kita akan gunakan ini kalsium ya ini kalsium bagus juga untuk memaniskan buah sahabat tani ya oke sahabat tani kita gunakan kalsium ya 3 sendok untuk pupuk kalsiumnya 1 2 2 3 ya selanjutnya kita aduk dulu sahabat tani supaya pupuk kalsiumnya kita larut ya oke sahabat tani selanjutnya kita tambahkan ini pupuk organik cair ini bionuklir dari kohe kelelawar yang dicampur dengan pupuk organik cair lain dan juga dicampur dengan mkp sahabat tani ya oke sahabat tani kita campurkan ini pupuk kalsium dengan bionuklir ya ini bionuklir pembuahan oke sahabat tani selanjutnya kita tinggal kocorkan per lubang tanam atau per lubang pupuk satu gelas terima kasih kepada para penonton yang sudah setia menonton dari persemayan melon sampai saat ini sepertinya ini adalah video terakhir mungkin mudah mudahan di shot atau di video pendek ada kita cuplikan pemanenannya insyaallah ya tapi admin gak janji juga ya oke sahabat tani terima kasih sudah menyaksikan video ini semoga video ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh salam hijau salam hijau selamat menikmati